What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla Gue sekarang lagi ada di kantor Indonesian Basketball League nih, IBL Dan sekarang bersama CEO barunya, Junas Miradiyarsya Apa kabar, Junas? Baik, baik Oke, sekarang kita ngomongin IBL ya Pertama-tama selamat, udah terpilih sebagai CEO IBL Menurut Bapak Junas sendiri, menurut Junas sendiri nih, IBL musim lalu gimana? Musim lalu, kita lihat kan, jangankan musim lalu ya Tiga tahun belakangan terutama kompetisi IBL makin menarik Game-nya makin tight, semua saling ngalahin Juara baru selalu ada Jadi kalau kita ngomong ke petisi, udah pasti kemarin selalu ada hal yang baru dan menarik lah ya Nah, di luar itu kita juga gak pungkirin banyak hal yang perlu kita improve setiap tahun Karena ini bukan kerjaan jangka pendek, kerjaan jangka panjang Sesuai visi kita kan basket harus terus berkembang Jadi kuncinya adalah improvement, kalau menurut kita Nah, ngomongin improvement, untuk tahun musim 2020 yang akan mulai Januari 10 ya Nanti musimnya IBL yang baru Perubahan apa sih yang Junas mau bawa untuk IBL? Ada banyak hal, satu dari sisi kompetisi sendiri ada hal yang menarik Nanti kita ngobrol itu juga kan? Kita pasti, habis ini kayak ini Nah, tapi untuk running itu kan pengelolaannya harus kuat Strukturnya harus kuat Jadi, semenjak gue masuk, kita coba reshape structure-nya Tim yang kuat itu fokus di bidang yang kuat Kita ada di competition, ada di marketing Marketing ada sales, ada komunikasi Nah, komunikasi penting Karena yang tadi gue bilang, game-nya kan makin menarik Jadi, kalau kita ngomong kompetisi, produknya itu makin bagus Tinggal bagaimana kita komunikasi ke luar Apalagi sekarang era digital Harus cepat, transparan, kemudian harus lebih masif gitu promosinya Nah, ngomongin semakin menarik musim depan Kabarnya IBL Bisa menggunakan, setiap tim bisa menggunakan tiga pemain asing Nah, ini apa nih tujuan dari gagasan ini untuk musim mendatang? Jadi, ceritanya mundur dikit Kan, season besok yang istimewa tuh Periodenya bersamaan dengan kualifikasi tim Indonesia menuju piala dunia Baru pertama kali ini Dan gambar besarnya ini momentum kemajuan ball basket Indonesia Kita harus support Untuk persiapan tim nasional nih, kita ngomong tim nasional Karena waktunya gak panjang, mereka perlu ada jam terbang lebih banyak Oke Salah satu program, dia punya beberapa program Salah satunya adalah mencoba untuk berkompetisi di liga tertinggi Main di IBL Ada case di negara lain, pernah dilakuin juga Dimana tim nasional main di liga Nah, berarti kan situasi seperti itu Waktu tim nasional, tim nasional itu kan asalnya dari klub-klub terbaik Pemain terbaik dari klub-klub yang ada Pemainnya main di tim nasional Otomatis kan klubnya ada satu hal yang perlu dijadikan kompensasi Oke Datanglah ide tiga pemain asing itu Oke Jadi supaya waktu tim nas main, kemudian klubnya juga tetap kompetitif Ditambah tiga pemain asing Dan kita lihat berapa tahun kemarin kan dengan ada tetap pemain asing Bukan hanya pemain asingnya aja yang menjadi bintang Pemain lokalnya juga step up Banyak nama yang kita bisa lihat step up Karena dia terbantu tuh level kompetisinya Nah, akhirnya keluar ide tiga pemain asing itu Nah, tapi tiga pemain asing itu yang boleh di lapangan cuma dua aja ya? Dua dari tiga di lapangan Dan apakah ini sistemnya nanti akan sama dengan sistem draft untuk pemain asing ini? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Dan juga tinggi? Tinggi itu ada perubahan dibanding season lalu Untuk tiga pemain Maksimum di dua meter Oke Dua ratus sentimeter Jadi mau posisinya klub itu ngambil posisi point guard Ngambil posisi forward, center Maksimum di dua meter Sesuai kebutuhannya Sesuai kebutuhan timnya Oke, sekarang kita ngomongin mungkin topik yang paling hangat lah sekarang Di basket Indonesia Di mana kita tahu tim nasional Indonesia Akan bergabung Bertanding di IBL Gue cuma ingin tahu aja sih Tanggapannya tim-tim atau klub-klub lain Tentang ide ini tuh gimana sih? Tanggapan Kemarin kan kebetulan kita baru selesai rapat Semua-semua klub Udah pernah disampaikan juga sebelum itu Bahwa tim nas akan bergabung Pertama banyak pertanyaan memang Betul Bagaimana aturannya Kemudian Apakah bermain penuh Nah, kemarin kita udah jawab semuanya Mereka gak ada keberatan Dan belum dijelaskan juga Ada dua objektif yang berbeda Antara tim nas dan klub kan Kalau kita ngomong main di Liga Tim nasional kan Yang tadi Dia perlu waktu untuk pengalaman lebih banyak Maka perlu game lebih banyak Terus yang kedua Indonesia perlu Menurut dari tim nasional Perlu identitas Untuk gaya permainan Indonesia Terus yang ketiga Waktu bisa bermain di Liga Itu yang dipelajari dari case yang Di negara lain Itu bisa meningkatkan level kompetisi Liganya Nah, ini menurut kita kan hal yang positif Ini objektif dari si tim nasional Untuk klub Kan dia objektifnya berbeda Dia latihan Untuk ikutin Liga satu-satunya Pasti objektifnya jadi juara Nah, makanya nanti di season itu Meskipun ada tim nasional Tim nasional compete di first round Kan kita ada regular di seber first round Setelah itu second round, play off, dan seterusnya Nah, mulai dari second round Sampai seterusnya itu kembali ke club AIBL Jadi, kan ada 9 tim ya Berarti tim nasional tidak akan dihitung Untuk masuk ke play off Tapi game yang bermain dengan tim nasional tetap dihitung Atau bagaimana? Game-nya tetap dihitung Menang kalahnya pada first round tetap dihitung Tapi yang masuk play off 6 tim saja nantinya Terus, apa ya Kita tahu kemarin setapak Jakarta Sangat saya disayangkan Mengundurkan diri Gue pengen tahu sih Kalau tanggapan dari Juna sendiri tentang hal itu gimana Pertama, pasti sangat menyayangkan Betul Kita tahu lah Historinya setapak kan Apalagi mereka baru juara di season Kemarin Nah, untuk kondisi itu kan Kita coba cari jalan keluar Nggak hanya satu, dua rapat Berapa kali kita pertemuan udah kita lakukan Cari jalan yang terbaik dengan kondisi yang ada Karena kita paham juga nih Kondisi yang dialamin setapak Nggak cuma setapak Bahkan semua klub kan punya hal yang sama Cuma bedanya mungkin setapak pemainnya lebih banyak Yang terhadap seleksi tim nasional Kita udah bicara banyak Kemudian kalau problemnya di jumlah pemain Kita juga udah proyeksikan Misalnya Dari potensi pemain yang sekarang masih ada Kemudian Waktu kita rapat kemarin Coach Toro juga datang Bahkan Coach Toro menyampaikan Teknis mekanisme Dari berapa menjadi berapa Kemudian kapan Nah sisanya nggak masuk seleksi Kan itu balik ke klub semua Dan itu udah mulai di bulan Oktober ini Nah balik ke yang tadi Proyeksi hitungan Pemain yang ada Kemudian pemain yang kemungkinan Tidak lolos kemungkinan ya Ini bukan kita doain Nggak lolos Tapi misalnya ada potensi itu Ditambah 3 pemain asing Kemudian kita program rookie masih ada Kemudian masih ada cap Untuk belanja pemain Harusnya sih secara jumlah Memungkinkan Untuk tetap ikut Tapi setapak punya pertimbangan lain Ya apa boleh buat gitu Sayang sih Oke sekarang Ngomongin rookie program Apakah akan tetap seperti Rookie combine yang musim lalu Atau gimana nanti untuk rookie Secara mekanisme sama Kita kerjasama dengan Liga mahasiswa Karena kan Long term ini harapannya Program ini jadi jembatan Generasi muda Untuk bermain di Liga Profesional Di negara lain juga begitu Harus ada wadahnya Khusus besok kita juga Selain sama 5 Kerjasama dengan Perbasi Perbasi kan salah satu fungsinya Dia ada pembinaan juga Perbasi akan membutuhi tim Untuk mencari Talenta-talenta muda Yang ada di seluruh Indonesia Jadi kita ada 2 pipe nih Dari Liga Mahasiswa Dan itu Karena kan mungkin juga Ada pemain yang bagus Kebetulan aja Kampusnya belum ikutan Liga Mahasiswa Ya masa nggak bisa Punya kesempatan main Nah itu dicoba Difasilitasin lewat itu Nanti semua Dari 2 pipe itu Digabung di Rookie Combine Akan dibuat Rank Jadilah Pemain-pemain untuk draft Oke Dengan kehilangan satu tim ini juga Gue mau balik lagi Apakah IBL masih terbuka Dengan Apa ya Hadirnya misalnya ada Tim baru ingin daftar ke IBL Untuk musimu datang Apakah masih terbuka dengan Hal tersebut Masih Masih terbuka Ada beberapa yang Bicara Tapi kita juga Nggak mau terlalu cepat Ini ya Apa namanya Mesti lebih hati-hati lah Karena kan kita Dengan berapa pengalaman yang ada Kita pengen lebih proper Yang pertama Terus yang kedua Lebih hati-hati Untuk memastikan Komitmen mereka Karena ini kan Ikutan Ayah Liga IBL Bukan program 1-2 tahun Ini long term Jangan panjang Visi kita kan Mengembangkan ball basket Jadi harus berkembang Kalau misinya hanya Ikut serta Mungkin berat Jadi kalau aturan administrasinya Mungkin mereka bisa masuk Aturan lainnya bisa masuk Tapi visinya kan kita perlu Perlu dilihat juga Ngomongin visi ini Kan misalkan untuk long term ya Misalkan kita tahu IBL sebagai operator Mungkin di tahun terakhir Tapi gue yakin Pasti kayak akan Perpanjang lagi nanti Kalau Juna sendiri Lihat nih Basket itu Mau dibawa kemana sih 5 tahun ke depan ini Misalkan Jadi kalau soal visi Sebetulnya gini Visi IBLnya Gak banyak berubah Pertama Bagaimana bola basket Semakin berkembang Kompetisinya Marketnya Kemudian Bisnisnya berkembang Kemudian yang kedua Bagaimana Menunjukkan liga Yang semakin profesional Yang ketiga Industri Nah visi itu kan Jangan panjang Mimpi yang Harus bisa Dilaksanakan Nah berarti Sekarang PRnya Melaksanakannya Jadi kalau ditanya Visinya itu Tiga Nah untuk jalanan itu Timnya harus kuat Strong management Kemudian harus Selalu improve Dan kalau pertanyaan Satu lagi tadi Saya sih percaya ya Bahwa basket ini Apalagi ini momentum nih 2023 Kapan lagi Mungkin gak akan terjadi 20-30 tahun kali Jadi ini momentum Momentum banget Sama seperti kemarin Misalnya kita bicara Momentum Asian Games Jadi ini harus Harus di Create Kalau marketnya Kita bisa Grow Mudah-mudahan Bisnisnya bisa Grow Industrinya bisa Lebih sehat Liganya bisa Lebih sehat Mudah-mudahan Klubnya juga bisa Lebih sustain Dan terjadi Itu Apa namanya Bisnisnya Baik untuk liga Dan baik untuk Klub Dan yang terakhir Ekspektasi Junas Untuk IBL mesin 2020 Apa Ekspektasinya Game-nya Tetap Tight Seperti yang kemarin Terus Dari sisi Operation-nya Kita akan Improve Penontonnya Mudah-mudahan Lebih Lebih Banyak Karena Kita Bikin ini Untuk Fans Jadi Promosi kita Harus Ditingkatin Harapannya Dengan ada Tadi itu Gambaran-gambaran Suatu hal yang Baru Orang bisa Lebih Willing Untuk datang Ke lapangan Nonton Support timnya Support tim nasional Kemudian Di channel-channel Lanya juga bisa Sekarang kan era digital Bisa nonton dimanapun Kan Gitu Oke Junas Thank you banget Sudah mau di interview Good luck Untuk IBL-nya Jadi untuk semuanya Thank you Untuk semuanya Jangan lupa Untuk support IBL Selalu yang akan mulai Tanggal 10 Januari nanti Pastikan Kalau mereka datang Ke kota kalian Kalian nonton So guys Yang punya komen Silahkan komen Yang punya masukan Untuk IBL Jika bisa tulis langsung Di komen section Di bawah Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace